Intro Hai para akuntan muda, kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi Wessel sebagai kelanjutan dari topik sebelumnya tentang akuntansi PYUTANG Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika membahas akuntansi Wessel, yaitu nilai nominal, jangka waktu Wessel, tanggal jatuh tempo, bunga Wessel, dan nilai jatuh tempo Nilai nominal adalah nilai yang tercantum atau tertera ketika pertama kali kita mengeluarkan atau menerima Wessel Sedangkan jangka waktu Wessel adalah jangka waktu ketika pertama kali kita menerbitkan Wessel sampai dengan Wessel tersebut jatuh tempo yang dinyatakan dalam hari, bulan, atau tahun Sedangkan jatuh tempo dapat kita nyatakan dalam 3 hal, yang pertama atas permintaan kreditur, yang kedua atas tanggal tertentu, dan yang ketiga atas periode tertentu, misalkan 31 Desember Untuk menghitung bunga Wessel, kita dapat mengalihkan nilai nominal, tingkat bunga Wessel, dan jangka waktu Wessel Sedangkan untuk nilai jatuh tempo, kita dapat menjumlahkan nilai nominal dengan bunga Wessel Piutang Wessel dapat disebabkan oleh 3 hal, yang pertama terjadinya penjualan kredit, yang kedua, pemberian pinjaman, dan yang ketiga, perubahan dari piutang dagang menjadi piutang Wessel berdasarkan promise PT. Mika menerbitkan Wessel atas penjualan kredit kepada PT. Suka senilai Rp175 juta, dengan bunga per tahun 10% dalam jangka waktu 3 bulan Maka bunga yang diterima oleh PT. Mika adalah Rp175 juta dikali 3 bulan dikali 10% bagi 12 bulan Untuk pemberian pinjaman, ketika tagihan PT. Mika kepada PT. Suka sebesar Rp125 juta, maka jurnal yang dibuat PT. Mika, piutang Wessel bertambah Rp125 juta dan kas berkurang Rp125 juta Contoh perubahan dari piutang dagang menjadi piutang Wessel, PT. Amika memiliki piutang dagang atas PT. Suma seharga Rp80 juta Pada tanggal 14 Maret, PT. Suma mengeluarkan sebuah promise untuk mengubah utang dagang menjadi utang Wessel Sehingga jurnal yang dilakukan oleh PT. Amika, piutang Wessel bertambah Rp80 juta dan piutang dagang berkurang Rp80 juta Sedangkan PT. Sina mencatat utang dagang berkurang Rp80 juta dan utang Wessel bertambah Rp80 juta Pada contoh soal berikutnya, PT. Amika memberikan pinjaman kepada PT. Suma pada tanggal 31 Januari 2015 Wessel ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Juli 2015 dengan nominal Rp175 juta dan bunga per tahun 12% Karena bunganya 12% per tahun, kita hitung bunga per bulan Berarti 12% dibagi 12 bulan sama dengan 1% per bulan Untuk jangka waktu Wessel, kita hitung dari Februari hingga Juli Sehingga jangka waktu Wessel adalah 6 bulan Untuk menghitung bunga Wessel, nilai nominal dikalikan jangka waktu dikali dengan bunga per tahun Sehingga Rp175 juta x 6 bulan x 12% dibagi 12 bulan Sehingga bunga Wessel yang diperoleh PT. Amika sebesar Rp10.500.000 Jurnal yang dicatat oleh PT. Amika, piutang bunga bertambah sebesar Rp10.500.000 Sedangkan jurnal yang dicatat oleh PT. Sina, biaya bunga bertambah di debit sebesar Rp10.500.000 Dan utang bunga sebesar Rp10.500.000 bertambah di kredit Sekian topik pembahasan kita mengenai akuntansi piutang Wessel Semoga bermanfaat untuk kita semua Thank you for watching Dan jika ada request untuk judul video selanjutnya Mohon untuk tulis di kolom komentar Bye-bye Sub indo by broth3rmax